Pak, sebenarnya kalau pemerintah itu sebenarnya harus pakai pemerintah, tapi ada gelandangan pembangunan bisnis? Jadi gelandangan pembangunan bisnis itu tidak boleh kita kesalin mereka Karena mereka ini dapat kita katakan koman dari pembangunan Jadi mereka ini tidak mau juga seperti begitu Tapi keadaanlah yang memaksa mereka pada umumnya itu kan tidak punya rumah Tidak punya keluarga, kalau punya keluarga tidak pedulikan pada mereka Jadi dimana mereka mau tinggal? Satu-satunya cara mereka itu tinggal di Pembangunan, di tempat-tempat ada tambang berteduh, kemudian menumis dan lain sepertinya Termasuk juga banyak sekali tinggal di masjid Jadi kalau kita pergi di Musi Sunda Kelapa, di pagi hari itu jam 4, itu banyak sekali orang tidur di situ Tidur di lantai dan sepertinya Saya prihatin sekali dan saya menduga mereka itu Orang-orang yang, ya berantai adalah PNKS ya, yang memang kita prihatin dan sedih Karena dalam undang-undang kita akan Orang miskin dan orang yang terlantar itu dipelihara oleh negara Jadi kalau negara mengejar kejahat mereka Mereka itu saya kira berantangan dengan undang-undang Seharusnya mereka dipelihara, dimanjukan dan diberdayakan Kalau menurut saya sebaiknya Pen Prof DKI yang mengejar-ngejar mereka itu Memperlakukan dengan sangat manusiawi Kalau mereka ditangkap Kemudian mereka sebaiknya dibina dan dibawa Dan tinggal di Panti Werda itu Yang banyak sekali, yang dimiliki oleh Kementerian Sosial Kalau di DKI ini sebaiknya juga ada Panti Werda ya Panti Werda, Panti untuk menampung orang-orang miskin Kan DKI punya anggaran yang cukup kan Kenapa tidak bangun dan dibiayai oleh negara ya Pemerintah DKI, hingga mereka tidak terulang Dijari kemudian dipulangkan ke Ngapung, datang lagi Jadi lebih baik mereka ini Ketika terjaring Mereka dimasukkan di Panti-panti Mereka diberi makan Mereka diberi pembinaan Dan diberdayakan Nah bagi anak-anak Kalau kita lihat juga mereka ada yang bawa ke anak-anak Saatnya memang Ketika mereka terjaring Di bawah Dan kemudian Dimasukkan ke pesantren Pesantren Kena bunyi kan orang-orang muslim itu Ya mereka dirubah budaya mereka Diberi harapan Diberi bersiswa penuh Jadi selama mereka belajar itu Ya tidak perlu pikir lagi Sudah ditanggung oleh negara kan Saya kira itulah cara menyelesaikannya Ya Selain itu juga Rahasia itu Jangan angin-anginan Saya melihat itu angin-anginan Tidak terus-menerus Kalau perlu di malam hari Di lakukan rahasia Coba di perampatan jalan Saya selain Saya kalau pulang di malam hari itu Saya sering melihat anak-anak Dengan ibu-ibu yang mengundis disitu Saya kira itu Kalau memang kita konsisten ingin Apa itu Meniadakan PMKS di Jakarta Tidak ada lagi di londaran Maka malam hari pun Tidak boleh ada pengundis Tidak boleh juga ada yang tidur di ini Di terminal-terminal di mana-mana begitu Dan DKI punya ruang Itu tinggal apakah Aparat pemerintah Khususnya Sudin sosial Kemudian Dinas sosial DKI Bukan dia sungguh-sungguh Atau karena Di perintah Saya kira bukan Tidak boleh Karena hanya di perintah Mesti ada kesadaran Untuk membenahi Jakarta Supaya betul bebas Bebas Tidak ada lagi gelendangan Di jalan-jalan sebagainya Tapi Solusinya apa Solusinya tadi saya katakan Mereka Di masuk Di bawah Di tempat-tempat yang bagus Yang disediakan oleh Pemerintah Kemudian Dananya tersedia Mereka bisa Hidup menghabiskan Hidup mereka disitu Diberi juga Pembinaan rohani Dan Keagamaan yang bagus Sehingga mereka itu Ada masa depan Dan harapan mereka Mereka ini sekarang Tidak punya harapan Orang-orang yang siap Orang-orang yang tersiasiakan Bahkan dikejar-kejar Seolah-olah mereka itu Orang yang berdosa Orang yang bersalah Padahal mereka itu Kayak-bayang korban Dari pembangunan yang Kita lakukan yang Sangat berorientasi Pada materialistik Sangat berorientasi Pada pertumbuhan Dan kemudian Mengabaikan Pembangunan manusia Yang sekarang ini Coba dikembangkan Coba diberi perhatian Sesuai dengan Undang-undang dasar kita Terima kasih 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 Terima kasih